Hai semuanya, Assalamualaikum, dengan aku Rindi Bulandari, semoga kalian semua sehat selalu ya, amin Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga, hari ini aku lagi cari kado ya buat temen si Caca yang lagi ulang tahun di sekolah Kebetulan yang ulang tahun ini anak cowok, jadi aku masih agak bingung mau cari kado apa, karena kan anak aku perempuan ya Jadi ya begitu deh, aku agak bingung dan masih keliling-keliling, kira-kira mau beli apa yang lucu buat temennya Biasanya kalau anak cewek, biasanya dikadoin boneka, baju, atau perintilan yang lucu-lucu serba pink ya Dan ini akhirnya setelah keliling-keliling tadi di dalam, aku dapet beberapa barang yang lucu yang bisa dijadiin kado buat temennya si Caca Semoga temennya suka ya sama kado-nya, ini aku belanja di Bambino, toko yang deket sama sekolahnya si Caca ya Dan disini juga udah dikasih servis untuk dibungkusin kado-nya, jadi kita tinggal terima beres aja Buat temen-temen mungkin bisa jadi referensi ya Lanjut siangnya, ini setelah aku jemput si Caca di sekolah, kita mau beli makan siang Karena siang ini aku gak masak, dan kebetulan ini ditemenin ya sama pak suami, dia bisa pulang buat makan siang Jadi karena aku gak masak, kita beli nasi padang aja Nah disini aku pesen 2 nasi padang, untuk pak suami pake lauknya gulai otak Dan buat aku, aku pesen dendeng kering Nasi padang itu udah andalan banget ya, pokoknya kalau lagi gak masak, lagi mager, atau lagi gak ada bahan, yaudah kita beli aja Dan disini aku tadinya tuh pengen kerupuk jangik ya, alias kerupuk kulit, tapi gak ada Jadi yaudah aku beli kerupuk ikan aja Dan udah selesai beli nasi padangnya, kita langsung otw ya untuk pulang ke rumah Alhamdulillah, ini udah sampai di rumah ya Aku makan siang dulu bersama pak suami Ini dia nasi padang yang tadi kita pesen Lauknya ada gulai otak dan dendeng Terus ditemani dengan kerupuk ikan Nah ini dendengnya dendeng kering, aku suka banget sih dendeng kering Jadi dendeng itu kalau di padang ada 2 macem ya Dendeng kering sama dendeng lambok Oke selamat makan Kelar makan, ini aku mau buka paket ya Jadi ini adalah belanjaan aku di Shopee kemarin Ini aku ada beli kayak tempat kontainer gitu deh buat perbumbuan ya Jadi nanti bisa ditaruh kayak jahe, lungkuah, serai, daun jeruk, daun salem Pokoknya macam-macam lah ya, nanti mau aku taruh disini Dan ini rencananya bakal aku taruh di freezer Next ya, aku bakal liatin gimana caranya Dan buat temen-temen yang mau samaan tempat bumbu ini Kalian cek aja linknya di description box oke Berikutnya ini ada paket kedua Jadi kemarin itu aku ada beli tempat pisau ya Tempat pisaunya aku cari yang simple aja Tapi serba warna putih ya Jadi aku tuh lagi ngumpulin perintilan dapur yang warnanya itu serba putih Carinya juga yang murah meriah, yang sesuai lah ya di kantong Karena kan perintilan dapur ini banyak banget Dan harganya juga lumayan-lumayan Nah ini termasuk yang murah meriah ya menurut aku Tapi kualitasnya juga oke Nih cantik banget kan Warnanya putih, terus desainnya simple, minimalis Aku cari yang ketutup kayak gini ya Supaya dia nggak terlihat berantakan aja Selanjutnya ini mau aku pindahin pisau-pisau cantik ini ke dalam tempat pisaunya Buat temen-temen yang mau samaan pisaunya linknya juga ada di description box Pokoknya semua barang-barang yang aku pakai ada linknya di description box ya Selain perintilan dapur, untuk tas, atau baju yang biasanya aku pakai Beberapa juga ada linknya di description box Tapi nggak semua ya Karena pakaian itu aku juga lebih suka belanjanya offline Jadi kalau online itu ada paling beberapa gitu Nah ini untuk pisaunya udah masuk semua ya ke tempat pisaunya Tuh cakep banget kan, simple Dan pas warnanya serba putih Kalau tempat pisaunya aku tutup maksudnya wadahnya Jadi kan nggak kelihatan ya pisaunya itu Jadi lebih rapi aja menurut aku Dan sekarang cus ya temenin aku masak Ini aku masak di jam 3 sore ya Pokoknya kelar makan siang, kelar unboxing Dan kelar istirahat, aku baru masak Hari ini aku mau masak yang simple aja Ngabisin stok bahan yang ada di kulkas Kebetulan ini aku punya kacang panjang sama terong Jadi mau aku bikin sayur lodeh aja Kebetulan sayur lodeh itu juga sayur kesukaannya pak suami Isi sayur lodehnya cuma kacang panjang sama terong aja ya Karena cuma ini bahan yang ada di rumah Dan BTW nih mohon maaf ya Aku masak sayur lodehnya ini pakai bumbu racik Dan aku nggak tahu ya kalau ternyata racik itu juga termasuk salah satu produk yang di boycott Jadi mohon maaf dan ini aku nggak beli ya Cuma ngabisin stok aja yang ada di rumah Next insya Allah untuk produk-produk yang udah di boycott aku nggak bakal beli lagi Oke Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat temen-temen yang udah mengingatkan aku Untuk tidak beli produk-produk yang memang sudah di boycott Jujur aku tuh anaknya jarang nonton TV ya Main sosmed juga cuma tiktok doang sama youtube Dan paling kalau soal berita yang muncul di dua sosmed itu aja Yang aku paham yang aku tahu gitu ya Selebihnya aku sama sekali nggak ngikutin Makanya aku juga agak kaget gitu pas ada yang komen terkait produk-produk yang di boycott ini Untuk IG juga biasanya aku kalau udah update story yaudah aku langsung close Aku jarang banget untuk ngeliat story atau postingan orang lain Makanya aku jadi kudet ya kurang update gitu sama berita terkini Lanjut masak ya Ini sayur lodehnya udah jadi dan aku mau bikin stok balado Tadi aku udah ngerebus untuk baladonya Itu cuma pake bawang merah terus cabai keriting dan tomat Aku rebus dulu supaya lebih gampang diulek dan supaya cepet juga masaknya ya Ini aku mau bikin cabainya itu diulek kasar ala-ala cabai dendeng Seperti biasa ya ini aku kerja nyambil nonton drama Korea Karena aku banyak PR-PR drakor yang belum aku selesaikan Jadi yaudah sekalian lah ya Oke ini baladonya sudah di kompor ya Mau kita masak Nah ini teksturnya yang aku bilang ala-ala cabai dendeng Ini bakalan enak banget Dan aku gak tau sih ini bakalan bisa nyisa apa enggak Maksudnya bisa di stok apa enggak gitu ya Untuk bumbunya aku cuma kasih garam sama sedikit gula Gula ini biar rasanya tuh balance aja dan agak manis-manis gitu Kalau misalnya yang gak suka gula boleh ya di skip aja Tadinya aku pengen ngebaladoin ikan tongkol sama terong ijo ya Tapi pas aku potong terong ijanya udah hitam-hitam kayak gini Ini sebenernya masih bisa dimakan apa enggak sih Padahal ini baru aku beli ya Tapi tadi aku cicip sih rasanya oke Cuma karena takut yaudah kita skip aja terongnya Balik lagi ke balado Nah ini kalau sudah terlihat Minyaknya ya sudah terpisah gitu sama si cabainya Berarti dia udah mulai mateng Dan ini mau aku sisihkan setengah Ini ikan tongkolnya ya Ikan tongkolnya itu sudah aku pisahkan dari tulangnya Karena pas suami tuh males banget makan ikan yang masih ada tulang Jadi sayang suami ya si tulangnya udah aku pretelin semuanya Agak rempong sih ya misahin si tulang ikan ini Tapi gak apa-apa deh daripada pas suami males makan kan Kalau kayak gini dia pasti bakalan happy banget Karena nanti makannya itu tinggal hap-hap aja Gak perlu khawatir sama tulang Lanjut ini aku mau masak menu ketiga ya Jadi tadi sayur lode udah selesai Terus balado ikan tongkolnya udah kelar Nah ini aku mau bikin balado beef short plate Yang kebetulan ini si dagingnya udah aku beli Pas belanja bulanan lalu ya Jadi masih banyak banget di kulkas Supaya cepat habis Jadi mau aku cicil masak ya Ini untuk beef short plate-nya Aku tambahin bumbunya itu Pake irisan cabai hijau Terus dikasih bamer, baput, dan daun jeruk Udah kebayang gak kayak kira aku mau masak apa? Jadi aku tuh mau bikin ala-ala dendeng Tapi dagingnya itu pake beef short plate Karena kebetulan lagi ada di rumah Dan gak tau ya sebenernya ini cocok apa enggak gitu Karena baru pertama kali aku bikin beef short plate yang di balado Biasanya beef short plate itu aku selalu bikin pake bumbu barbecue ya Jadi dipanggang aja ala-ala gitu Dan kadang juga pake saus bulgogi Atau saus lada hitam, teriyaki Ya pokoknya yang manis-manis gitu ya Dan baru kali ini nih aku iseng aja pengen coba di balado Karena terakhir itu aku liat di tiktok ada yang masak beef short plate ini Tapi dicabein Dan karena aku penasaran dan masih ada dagingnya Yaudah kita coba masak aja ya kan Mana tau cocok dan bisa jadi ide menu berikutnya BTW ini dagingnya aku bagi 3 aja ya Maksudnya dipotong 3 Nah ini udah selesai dipotong Aku taruh lagi di mangkok hitam Mangkok ini bersih ya Tadi kan bekas tempat perbumbuan yang udah dicuci Jadi yaudah aku taruh aja lagi si dagingnya disana Dan ini aku tuh masih kayak apa ya Bingung gitu ya Ini dagingnya ini mau dipotong kayak apa Takut kalo potongannya kegedean dia jadi susah dikunyah Dan kalo kekecilan juga kurang berasa gitu ya Yaudah ini aku bagi 3 lagi aja Kayak potongan yang pertama BTW dari tadi aku ngomong belum nyapa kalian ya Temen-temen di rumah Gimana kabarnya Semoga kalian semua sehat ya Dimanapun kalian berada Dan ini bahan-bahannya udah selesai Cus kita masak Pertama ditumis dulu ya Untuk perbawangannya Ini aku tumis sampe dia kecoklatan Sampe dia wangi banget Baru deh nanti ditambahkan si irisan cabai hijau dan daun jeruk Kalo misalnya kalian punya daun salam Dan punya lengkuas Boleh ya ditambahin Karena bumbu-bumbu itu bisa mengurangi bau amis ya Jadi ya kalo lebih komplit pasti lebih enak BTW ini untuk beef short plate-nya Aku gak cuci ya Cuma aku keringin aja Pake tisu Kalo temen-temen di rumah gimana nih Kalian cuci apa enggak ya Tolong komen ya Ini dagingnya langsung aja dimasukin ya Ke bumbu yang tadi udah kita tumis Dan ini karena belum ada rasa Jadi mau aku kasih bumbu Penyedap sama garam aja Dan sedikit lada putih Lada putih ini juga bisa membantu Untuk mengurangi bau amis ya Dan si dagingnya ini udah mengeluarkan air Jadi aku gak perlu tambah air lagi ya Karena dia beef short plate yang tipis-tipis Jadi dia cepet banget matengnya Langsung aja aku tambahin bumbu balado yang tadi udah kita masak Ini awalnya aku masukin 2 sendok makan dulu ya Kali aja cukup Tapi ternyata setelah aku aduk-aduk kok kayaknya kurang gitu ya Bumbu baladonya Akhirnya yaudah deh Gak jadi disetok ya baladonya Cemplungin aja udah semuanya Yang penting si dagingnya ini enak Batal lah ya Untuk nyetok bumbu balado Gak apa-apa deh Next bakalan setok lagi PTW ini harga cabai Sedang naik tinggi ya Sedang melambung harganya Tapi gimana deh yang namanya Makan gak enak Kalo gak ada cabai ya Dan PTW ini beef short plate balado Alala dendengnya udah jadi Tuh kalian bisa lihat sendiri Ini enak banget serius Kalo kalian suka yang pedas-pedas Boleh nih dijadikan ide untuk masak selanjutnya Karena aku bikin sambalnya itu sambal dendeng ya Jadi ini sama rasanya kayak dendeng Bedanya di tekstur dagingnya aja Lebih lembut dan kenyal Alhamdulillah ya Ini untuk cuci piring dibantuin sama pak suami Karena dia seneng Istilahnya udah masakin yang enak buat dia Makasih pak su Oke ini dia masakan aku hari ini ya Ada beef short plate balado Terus ada sayur lodeh Tadi aku tambahin juga irisan bawang goreng ya Jadi dia lebih enak, lebih wangi Terus ada tongkol balado juga Ini aja sih kegiatan aku seharian Terima kasih banyak ya Buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax